Aku mulai pulang hidup sehat, teteh tuh setengah sepuluh tuh udah tidur, teteh selalu bangun setengah empat. Jadi teteh tuh tiap malam bisa tahajud, dan badan tuh lebih fresh. Ada hal-hal tentu yang tidak akan bisa dilupakan, artinya dari sosok beliau tampilannya. Apa sih lima hal yang Mbak Eris ingat misalnya? Wah kalau ini pasti teteh, kalau gini? Oh iya. Teteh itu orangnya ceria, teriang, tiap ketemu tuh ras, wah heboh gitu, seru, selalu memberikan energi positif, itu teteh rinah. Kedua, teteh rinah itu orang yang pendengar yang baik, yaitu, empat curhat teman-teman, makanya banyak orang teman-teman suka curhat teman teteh. Yang ketiga, teteh itu suka menolong, suka menolong, tanpa pamrih, kayak gitu. Keempat, teteh itu orang yang, bukan pendendam, bukan pendendam, gak suka ribut, gak suka cari masalah, jadi teteh itu orangnya, oh selalu menjadi penengah, selalu menjadi penengah, gitu. Terus kelima, akhirnya teteh itu saya memberikan solusi, ya itu kita nanya apa, teteh tahu, teteh tahu, terus kita curhat pun teteh juga memberikan solusi, gitu. Jadi berteman sama teteh itu benar-benar teteh itu memberikan energi positif buat kita, gitu. Dan terakhir juga, terus tahun terakhir tuh yang teteh, pas selama pandemik, teteh cerita bahwa, ini juga nasa teteh yang insya Allah akan saya indikan juga bahwa, Ya di saat aku mulai pulau hidup sehat, teteh itu setengah sepuluh tuh udah tidur, teteh selalu bangun setelah empat, jadi teteh itu tiap malam bisa tahajud, dan badan tuh lebih fresh. Oh gitu ya, kayak iya, memang setengah sepuluh, kadang udah jauh ngomong-ngomong tadi, teteh aku udah tidur, tapi setengah empat aku udah bangun, badan lebih fresh, jadi alhamdulillah teteh jadi rajin tahajud. Oh iya ya, jadi Masya Allah ya, satu tahun terakhir mungkin teteh intens banget, benar-benar teteh itu ahli tahajud, ahli ibadah mungkin kemarin-kemarinnya juga, tapi setahun terakhir tuh teteh bisa, aku boleh dibilang rutin banget tiap malam. Masya Allah, itu kan ahli ibadah banget ya Masya, dan itu tuh aku yang selalu, oh itu salah satu petua teteh yang sangat bagus sekali. Dan teteh tuh suka sedekah, suka mengorganize teman-teman untuk menolong seseorang, bantu seseorang, untuk kalau ada perikemanusiaan bencana alam, terus kemarin juga di pemberitaan adanya, teteh tuh suka wakaf Al-Quran.